Kalau selama ini orang mengenal Pahawang, tetapi di sini ternyata ada tegalmas. Tegalmas ini tidak jauh beda sama dengan Pahawang, tetapi kalau tegalmas ini mungkin jaraknya lebih dekat dari tempat peserta yang lain. Di sini penataannya memang cukup indah. Yang paling bagus di sini ada tempat penginapan. Tempat penginapan ini mulai dari Rp2.000.000 sampai Rp8.000.000 tergantung fasilitas yang ada di dalam penginapan. Selain ada di pantai, ada yang di kaki bukit penginapannya. Tetapi yang lebih menantang adalah penginapannya yang ada di pinggir pantai. Lebih bagus lagi yang lebih rendah ke pantainya itu harganya VIP yaitu Rp8.000.000. Terima kasih telah menonton. Jumpa kembali Sumek Minggu perjalanan menuju Pulau Tegalmas, Lampung melalui kanal DC Channel. Menuju ke Pulau Tegalmas, kita harus melewati Pantai Mutun untuk sewa kapal menuju Pulau Tegalmas. Saat ini Sumek Minggu sudah berada di Pantai Mutun. Salah satu pantai yang layak masuk daftar perjalanan Anda jika bertandang ke Bandar Lampung. Secara administratif, lokasi Pantai Mutun termasuk dalam wilayah Sukajaya Lempasing, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Pantai Berbasir Putih berjarak 19 km dari Bandar Lampung ini, dapat dijangkau dengan waktu tempoh satu jam dari Bandar Lampung. Dari Pantai Mutun, kita bisa sewa kapal menuju Pulau Tegalmas atau Pulau Pahawang. Nah, saat ini Sumek Minggu akan mengunjungi Pulau Tegalmas yang terbilang masih terjaga kelestarian alamnya dan keindahan lingkungannya, serta kehasilan terubu karang yang berada di Pulau Tegalmas. Kita bisa melakukan selar beri atau diving, melihat pemandangan bawah laut, berjumpa ikan-ikan kecil dan ikan legendaris Nemo. Bila beruntung, bisa berjumpa penyulaut dan berbagai ikan lainnya. Ada juga belut laut dan ikan yang berwajah lucu dan seram, yang pasti sangat asik dan mendebarkan. Pulau Tegalmas merupakan kawasan wisata yang terletak di Pulau Tegal, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran Lampung. Banyak yang menyebut mirip dengan Maladewa, karena eksotisme alam dan penginapan terapung yang ada di sekelilingnya. Belakangan ini, Pulau Tegalmas seolah menjadi magnet yang memikat hati para wisatawan. Tak sebatas turis domestik, destinasi wisata yang terdiri di atas lahan seluas. 113 hektare ini juga mulai dilirik oleh wisatawan dari berbagai negara. Para pelancong sebaiknya mencari tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan, masuk ke Pulau Tegal. Baiklah kita hitung mulai persiapan menyeberang, sewa kapal berkapasitas 15 orang, harga sewa 500 ribu. Masuk ke Pulau Tegal, 1 orang 75 ribu. Sewa peralatan snorkeling 75 ribu sampai 100 ribu. Sewa vila apung 4 juta sampai 8 juta. Ada juga dengan cara lain yaitu paket wisata yang ditawarkan para agen wisata. Misalnya 1 paket 15 orang seharga 2 juta 500. Tergantung nego, para pelancong tidak lagi memikirkan mencari kapal sewa, tiket, masuk, dan makan di Pulau. Tetapi bagi yang hobi berjalan, bisa dengan cara lain, seperti di atas tadi, bayar kedengan sesuai yang diperlukan, kemudian pergi lagi ke kawasan yang lain. Lama perjalanan menuju Pulau Tegal Mas ditempuh selama setengah jam, sedangkan ke Pulau Pahawang lebih jauh lagi, selama 1,5 jam. Pulau Tegal Mas, meski baru dibuka sebagai kawasan wisata sejak akhir 2017 lalu, progres pembangunan sejumlah fasilitas wisata di tempat ini berkembang sangat pesat. Berbagai inovasi dilakukan untuk memastikan pengunjung bisa memperoleh kenyamanan dan kepuasan. Panorama alam yang memukau didukung kemudahan akses menuju lokasi, menjadi atasan para pelancong lebih memilih Pulau Tegal Mas sebagai destinasi wisata. Bahiran jika setiap harinya Pulau Tegal Mas dapat menerima kunjungan hingga ratusan orang. Demikian sumai minggu di Pulau Tegal Mas. Ini namanya Tegal Mas. Tegal Mas ini tidak jauh beda suasananya, panoramanya, keindahannya sama dengan Pahawang. Tetapi kalau Tegal Mas ini mungkin jaraknya lebih dekat dari tempat wisata yang lain. Di sini penataannya memang cukup indah. Yang paling bagus di sini ada tempat penginapan. Tempat penginapan ini mulai dari 2 juta sampai 8 juta tergantung fasilitas yang ada di dalam penginapan. Tetapi hampir rata-rata penginapannya dibuat sekelasik mungkin dengan atap daun rumbia atau daun nipah ya. Di beberapa lingkungan itu memang tidak dalam tetapi agak dangkal. Memang selain ada di pantai ada juga yang di belakang bukit penginapannya. Ada yang di kaki bukit penginapannya. Tetapi yang lebih menantang adalah penginapannya yang ada di pinggir pantai. Penginapannya di pinggir pantai itu lebih menantang karena suasananya memang mendukung dibanding dengan yang di kaki bukit. Kalau di kaki bukit lebih ke tempat hutannya ya. Kalau yang di pantai ini lebih ke panorama. Panoramanya indah, anginnya angin laut. Kemudian suasananya memang sangat mendukung. Dan yang lebih mahal adalah penginapannya seperti ini. Ini yang harganya sekitar 2 juta. Ada yang lebih bagus lagi, yang lebih rendah ke pantainya itu harganya VIP yaitu 8 juta. Kita harus menyediakan uang sekitar 10 juta untuk penginapan yang lebih bagus. Saya rasa itu... Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!